Jalan keberangkatan haji, sebanyak 23 orang calon jemaah haji di Kabupaten Tasikmalaya belum melunasi biaya perjalanan ibadah haji hingga kerajaan bakal berangkat tahun 2023. Selain karena sakit, beberapa menilis tidak berangkat karena ingin bersama pasal. Ribuan calon jemaah haji di Kabupaten Tasikmalaya ikuti menasik haji di Komplek Gedung Islamic Center Kabupaten Tasikmalaya untuk mendapatkan pemahaman mengenai tata cara ibadah haji serta praktek ibadah haji langsung. Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya mencatat, sebanyak 1.514 jemaah haji akan berangkat tahun 2023. Meski sudah dua kali diperpanjang hingga tanggal 19 nanti, namun masih terdapat 23 calon jemaah haji yang belum memenuhi biaya perjalanan ibadah haji. Selain karena sakit, beberapa memilih tidak berangkat karena ingin bersama pasangan. Yang tidak mengenuhi 23 orang. Cuma 23 orang lagi? Padahal ada perpanjangan juga ya Pak? Sampai tanggal 19. Ada kemungkinan mereka mengenuhi juga Pak? Ya mudah-mudahan sampai hari ini juga ada yang sudah mengenuhi. Yang sudah mengenuhi. Kebenaran terpenuhilah kekuatannya. Ada kendala tidak panggung saat ini Pak? Tidak ada. Kendala untuk ini tidak ada. Jadi tinggal kita alasan-alasan yang tidak mengenuhi itu ada beberapa faktor. Ada yang kesehatan, ada yang bisa, ada yang bisa. Jemaah haji asal Kabupaten Pasik Malaya rencananya akan diberangkatkan ke Tanah Suci mulai 23 Mei mendatang. Fajar Rivaldi, Radar TV melaporkan.